Momen penuh isak tangis saat Mutia Ayu melepas kepergian mendiang sang suami Glenn Fredly untuk selama-lamanya. Dalam kondisi hamil 6 bulan, Vanessa Angel kembali ditetapkan jadi tersangka. Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers prosesi pelepasan jenazah Glenn Fredly di gereja GPIB Sumber Kasih Lebak Bulus, Jakarta Selatan kemarin dibanjiri air mata. Momen mengharukan tampak saat Mutia Ayu seakan tak kuasa berdiri, serta air mata mengalir begitu deras, terutama kalau menyanyikan lagu Kasih Putih tepat di sebelah peti jenazah Glenn. Berikan lagi itu dengan kami. Pergi menuju keabadian, sosok Glenn meninggalkan seorang istri dan putrinya Gewa yang masih berusia 40 hari. Seakan menjadi pukulan berat bagi Mutia Ayu, pernikahan mereka yang masih seumur jagung harus berakhir atas meninggalnya sang suami karena penyakit meningitis. Kesedihan Ibunda Gewa itu juga terlihat, di mana ia yang menggendong Gewa tak pernah beranjak dari dekat peti jenazah Glenn. Tak terasa caption dari unggahan Mutia Ayu di Instagramnya yang terakhir, seakan menjadi pesan akan kepergian sosok ayah berusia 44 tahun itu. Tertulis ketika Gewa sudah dewasa nanti dan mengerti Gewa pasti akan berkata, Gewa akan menjadi anak perempuan ayah. Hal serupa juga dirasakan kerabat terdekat Glenn yang juga salah satu anggota trio Lestari Tompi. Sebagai sahabat yang juga menyaksikan detik-detik kepergian Glenn, Tompi tak kuasa menahan kesedihannya. Berapa waktu terakhir sudah berobat di rumah satin karena dari kemalanya, dia masih menyempatkan diri untuk bisa aktif membantu pengumpulan dana untuk corona kemari, bareng-bareng dengan lajuan, narasi, dan teman-teman musis lainnya. Yang pada hari konsernya harusnya diikuti dan hari itu dia harus dirawat rumah sakit. Namun kami, dia selalu minta gitu, tidak mungkin minta kan, betapa dia lagi berjuang supaya sehat. Dia nggak pengen ngerepotin orang lain. Saya bilang harusnya nggak begitu. Nggak akan ada yang repot untuk membantu dia. Dan dia selalu menjadi orang yang selalu hadir kalau teman-teman yang lain punya masalah. Saya pribadi sedih sekali, teman-teman semua sedih. Meskipun keluarga sempat menghimbau agar masyarakat cukup menyaksikan prosesi pemakaman via live Instagram, namun apadaya, karya Glenn yang kian membekas, tergambar pada banyaknya pelayat yang hadir. Tak hanya di dalam gereja, para pelayat juga terlihat membanjiri tangga gereja, tepat sebelum jenazah Glenn dibawa ke TPU Tanah Kusir. Terlihat, mantan kekasihnya Aura Kasih pun turut hadir, memberikan salam perpisahan bagi pria yang pernah mengukir kisah di dalam hidupnya itu. Lebih dari sekedar salam perpisahan, pelantun lagu Mari Bercinta itu turut memberikan penguatan terhadap keluarga, terutama Mutia Ayu dan putrinya. Bahkan sebuah postingan Aura Kasih tentang buku yang ia tulis yakni Renjana, berisi sepenggal kisah yang begitu menggambarkan duka. Tertulis, Kesedihan itu hanyalah ego sesaat, karena kehilangan dan gak rela melepaskan orang yang selalu ada di samping kita. Tak mau ketinggalan, mantan istri Glenn Fredly yang bercerai pada tahun 2009, Dewi Sandra, juga turut memberikan salam perpisahan melalui postingannya di Instagram. Lebih dari sekedar karya, kepergian Glenn Fredly bak petir di siang bolong bagi masyarakat seantero tanah air. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Usai mengadakan ibadah pelepasan di GPIB sumber kasih, jenazah pun langsung menuju TPU Tanah Kusir. Isak tangis pun pecah, kalah peti jenazah Glenn Fredly diturunkan ke liang lahat. Bahkan beberapa anggota keluarga jatuh pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ya, kemurahan hatinya serta karya yang terlekang oleh waktu, membuat sosok pria berdarah maluku itu kian terkenang. Sang istri Mutia Ayu seakan tak percaya, Glenn pergi untuk selama-lamanya. Terlebih, kesedihannya juga tak terbendung ketika memberikan kecupan terakhir di Nissan Sang Suami. Tak hanya yang hadir di pemakaman, kepergian Glenn Fredly juga turut mendapatkan salam perpisahan dari para selebriti tanah air yang menyanyikan lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly. Inilah bukti tanda cinta Glenn bagi dunia hiburan tanah air. Selamat jalan Glenn Fredly, karyamu akan selalu terukir di hati semua orang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Beranjak dari kesedihan dunia hiburan tanah air atas kepergian Glenn Fredly, ada Vanessa Angel nih yang lagi-lagi berurusan dengan hukum di tengah kondisi hamil 6 bulan. Mantu Lovers, artis kontroversi Vanessa Angel terus menjadi buah bibir netizen nih. Gak cukup berurusan dengan polisi setahun lalu atas kasus prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur, tahun ini istri Bibi Andriansyah itu kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Rabu lalu, ia dijemput di kediamannya untuk dimintai keterangan tambahan terkait penemuan pil sanak sebanyak 20 putir. Sejak diciduk 16 Maret lalu bersama sang suami dan juga asistennya, alhasil Vanessa ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman tahanan kota selama 20 hari. Bukan tanpa alasan, keputusan tersebut mengacu pada kondisi Vanessa yang sedang mengandung 6 bulan serta wabah COVID-19 yang masih menghantui masyarakat Indonesia. ...kenalan kota. Jadi yang bersangkutan, punya kewajiban-wajib lapor dan tidak boleh keluar dari kota Jakarta selama masa kenalanan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa polisian karena telah memberi saya keinginan untuk menjadikan saya tahanan kota. Berhubungan situasinya saya sedang mengandung 6 bulan. Tentunya tidak mudah ya bagi saya atau bagi siapapun itu untuk melewati atau menghadapi situasi seperti ini. Tetapi ya ada proses hukum yang harus saya hormati dan yang harus saya jalani. Saya mengobohnya, semoga saya kuat menjalani ini. Pesan saya adalah jauhnya kota. Terus lebih berhati-hati lagi dan mencoba informasi lebih jauh tentang psikotropika dan lain-lainnya. Berbeda dengan Vanessa Angel yang jadi tersangka, sang suami Bibi Andriansyah justru cuma berstatus sebagai saksi dan rencananya akan direhabilitasi. Loh, sebelumnya Vanessa Angel kan tes ure negatif. Kok bisa ya jadi tersangka? Nah, jadi waktu 16 Maret lalu, 5 dari 20 pilsanaks yang ditemukan berada di dalam tas milik Vanessa. Mengaku konsumsi berdasarkan resep dokter, eh nggak tahunya setelah ditelaah lebih lanjut, itu bukan obat resep dokter mantulovers. Jadinya Vanessa digadang melanggar kepemilikan barang haram tersebut. Haduh, makanya lagi hamil masih aja berulah ya. Atau yang barang yang sambil disita oleh penghidip, yang disita dari saudari PA, itu bukanlah benda yang sama yang diberikan resep oleh dokter yang dijelaskan di dalam keterangan sebelumnya. Seharusnya kalau resep yang sudah diberikan oleh dokter ditukarkan menjadi obat, maka yang bersangkutan seharusnya tidak memiliki atau tidak memegang lagi resepnya. Status dari BB, suami FA, untuk periksa BB, urinnya positif. Namun statusnya kalau perkara ini adalah saksi, dimana dalam Undang-Undang Psikotropika di Pasal 62, barang siapa secara tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa Psikotropika di pidana dengan hukuman kejaran 5 tahun. Dari Vanessa Angel yang kembali berurusan dengan hukum, kita beralih yuk ke keluarga Uyakuya nih. Seperti apa ya Mantu Lovers keseruan Uyakuya? Astrid dan anak-anaknya selama 2 pekan berada di rumah aja? Mantu Lovers, masih semangat dong jalani himbawan pemerintah untuk stay at home? Nah ini ada cerita unik nih, datang dari keluarga Uyakuya yang juga karantina diri di rumah untuk pencegahan penularan virus COVID-19. 2 pekan lebih stay at home, Uyakuya punya kebiasaan baru loh. Mengaku awalnya benci drama Korea. Eh gara-gara di rumah terus ikutan sang istri Astrid dan putrinya cinta Uyakuya nonton, sekarang Uyakuya malah suka nonton korean drama. Walah-walah. Bahkan Uyakuya sampai ingat loh berapa banyak seri korean drama yang sudah ditonton sampai habis. Saat ini udah 2 minggu di rumah aja, gak keluar rumah. Dan setiap hari kita cuma kerjanya nonton film. Dan gue nonton film yang dulu gue benci banget, kayak drama jadi sekarang nonton tiap hari. Dan cuma kerjanya selain nonton kayak drama, juga main-main piano, main gitar, nyanyi-nyanyi sama anak-anak aja. Udah gitu doang. Sama paling buat Youtube masak-masak pake kamera doang, eh pake handphone doang. Tuh. Nyanyi pake piano, ngover lagu pake gitar. Terus saya jadi ngajarin cinta main gitar, jadi banyak kegiatan positif yang bisa kita ambil walaupun di rumah aja. Dan saya orang yang tadi yang paling gak suka nonton aslil-aslil nonton k-drama, saya jadi nonton k-drama. Apa? 2 minggu lebih ini saya udah nonton abisin Crash Landing On You, Vagabon, Ita Won Class, Angry Mom. Terus lagi nonton Bye Bye Mama. Memang dampak COVID-19 membuat pola hidup keluarga Uya banyak berubah. Bahkan rencana merayakan ulang tahun Astrid 20 Maret lalu di Jepang juga terpaksa batal. Sedangkan ulang tahun Uya Kuya yang jatuh tanggal 4 April kemarin juga hanya dirayakan sederhana. Meskipun begitu, pasangan yang menikah sejak tahun 2003 itu selalu berusaha bikin suasana rumah jadi positif abis. Bahkan banyak hal baru yang dipelajari Nino dan juga cinta. Ini udah hari ke-berapa ya? Hari ke-15 kali kita di rumah aja, di apartemen aja lebih kepatnya. Dan ini kegiatan hari-hari kita. Dan kali ini apa ya? Kita pengen barbutyuan tapi di apartemen. Nah dagingnya dari restoran-restoran kita yang lagi tutup juga semua. Gimana kak? Hari ke-berapa di rumah aja kak? Cinta udah hari ke-20 lebih kali ya. Nino lagi nonton apa no? Netflix ya? Udah berapa episode? Kalau serba-serbi hari-hari keluarga Uya Kuya nyentrik dengan segala hal tentang Korea, berbeda dengan Angie Virgin yang berada di London, Inggris. Terus gimana tuh ya suasana kota London selama lockdown? Mantelovers, setiap negara punya kebijakan masing-masing ya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Berbeda dengan Indonesia, khususnya Jakarta yang menjalankan PSBB mulai hari ini tanggal 10 April, di London, Inggris, sudah memasuki pekan ketiga lockdown. Ya, tingginya penderita corona di sana membuat negeri Ratu Elizabeth itu lockdown karena keadaan semakin mengkhawatirkan. Bahkan akses dari luar negeri hingga restoran, sekolah, gym, dan beberapa fasilitas lainnya juga tutup. Berhubung Angie dan keluarganya tinggal di ibu kota Inggris tersebut, Istri Habibi Shaaf itu pun nunjukin situasi terkini di London. Jadi, begini mantelovers keadaan di London selama lockdown COVID-19. Ibu Angie Virgin dan sekarang aku lagi ada di rumah aku di London. Dan gimana suasana London pas lockdown? Kalian lihat ya. Di London setelah ada penggunaan untuk lockdown. Sudah sangat sepi. Sepi, biasanya ini rame. Meskipun Angie telah menerapkan pola hidup sehat, mulai dari hand sanitizer depan rumah, hingga mewajibkan suami dan anak-anaknya cuci tangan sebelum melakukan apapun di rumah, tetap saja Angie waspada dengan segala kemungkinan. Apalagi sementara total warga di sana yang meninggal dunia lebih dari 7.000 jiwani mantelovers. Bahkan Pangeran Charles hingga Perdana Menteri Inggris Alexander Boris de Peveval Johnson juga terpapar virus COVID-19 lho. Makanya kekhawatiran Angie terhadap sang suami makin menjadi. For your information, buat kalian yang belum tahu, suami dari wanita berusia 36 tahun tersebut merupakan polisi pengawal pejabat pemerintahan Inggris. Alhasil di tengah pandemi kayak gini, mau gak mau tetap harus bertugas deh. Meskipun timbul rasa cemas yang gak berujung, Angie mengaku ikhlas dan mengetahui bahwa resiko seperti ini harus dihadapi oleh sang suami. Semangat ya mbak Angie? Nah suami aku itu untuk tugas, dan tugasnya dia itu sangat dibutuhkan, yaitu sebagai key worker. Jadi dia harus tetap bertugas, jadi dia harus terus menaksanakan kewajibannya lah gitu kan. Dan aku juga udah ikhlas kan dari awal juga aku tahu untuk hal-hal tertentu, aku sebagai istrinya polisi harus bisa mengikhlaskan suami untuk punya resiko yang agak lebih. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe.